Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMI welcome back to my channel puluhan TKI atau PMI satu pabrik dipulangkan serentak mereka ini semua dari pabrik kulit sintetis dikatakan bahwa pabriknya sepi sehingga mereka kena PHK dan dipulangkan secara bersamaan sepertinya sebagian pabrik yang ada di Taiwan ini lagi nggak baik-baik saja ya teman-teman soalnya akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi atau terdengar berita kalau ada pemecatan dari perusahaan dan pekerja migran itu menjadi imbasnya kena PHK hari ini tanggal 4 Januari 2023 ada sekitar 36 orang lebih dari satu pabrik dipulangkan ke Indonesia karena pabrik tempat bekerja mereka sepi job begitu pengakuan dari salah satu dari mereka saat ditanya mereka mengaku bekerja di pabrik kulit sintetis karena pabrik sepi mereka di PHK dipulangkan namun mereka tetap mendapatkan uang saku dalam video YouTube yang diunggah oleh Mbok Cikra Ariel diperlihatkan mereka pulang bersamaan dan sedang melakukan check-in di Bandara Taoyen beruntungnya mereka ini di fasilitasi pulang dengan fasilitas dua bagasi diurus sampai terbang dan diberikan uang saku yang membuat mereka tersenyum walaupun harus meninggalkan Taiwan jadi ini pabriknya bertanggung jawab ya teman-teman ada uang saku banyak akhir-akhir ini memang banyak sekali pabrik di Taiwan yang sepi order sehingga banyak pabrik mengurangi karyawan mereka Taiwan diprediksi akan kembali pulih dalam 10 tahun mendatang kata Mbok Cikra dalam video yang di-share kemarin dalam video yang diunggah oleh Mbok Cikra tersebut dikatakan salah satu dari mereka yang dipulangkan ini Anda yang kabur ya udah nasib ya teman-teman mau gimana lagi semoga mas-masnya ini selamat sampai tujuan rumah masing-masing ya dan walaupun udah nggak bisa mengais riski lagi di Taiwan tapi semoga hasil kerja dari Taiwan ini bisa buat usaha dan bisa sukses di Indonesia tercinta amin amin ya rubal alamin walaupun sebagian perusahaan ataupun pabrik-pabrik di Taiwan itu lagi mengalami penurunan atau lagi sepi ya tapi diberitakan penerimaan negara tahun lalu 2022 itu mencatat surplus atau udah melebihi target ya dikatakan ada 450 miliar rupiah yuan eksekutif mengumumkan pada hari ini pemerintah memutuskan menikmati surplus ini bersama dengan masyarakat dan pemerintah berencana membagikan uang tunai sebesar 6.000 NTD per orang masih belum diketahui ya teman-teman apakah pembagian uang ini hanya untuk penduduk pribumi atau warga negara asing seperti pekerja migran asing juga akan dapat bagian ngarep nggak apa-apa ya teman-teman semoga aja semua yang ada di Taiwan ini kecipratan yuk diaminin sama-sama amin amin ya rabbal alamin tahun lalu 450 miliar rupiah pajak terlampaui dan presiden saingun baru-baru ini mengadakan pertemuan keamanan nasional untuk memutuskan bahwa 180 miliar rupiah dari pajak itu dapat dibagikan kepada seluruh rakyat setelah dikurangi perencanaan yang diperlukan dalam hal ini Perdana Menteri Su Cheng Chang mengumumkan pada tanggal 4 Januari bahwa 140 miliar akan dibagikan ke semua orang yang ada di Taiwan dari usia kanak-kanak hingga tua mereka akan dapat berbagi pencapaian ekonomi dengan 6.000 yen per orang berharap setelah awal musim semi mereka dapat memberi semua orang berkah tahun baru biasanya kalau pembagian uang dari pemerintah gini khusus untuk mereka penduduk pribumi atau warga lokal ya teman-teman tapi gak ada salahnya ya kalau kita berharap semoga aja teman-teman PMI yang ada di Taiwan itu juga ikut kebagian karena gak bisa dipungkiri dong bahwa pekerja migran itu juga turut andil dalam perekonomian Taiwan thanks for watching and see you on next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye